Siapa yang sampai sekarang masih kesusahan nyari rumah? Nggak dulu atau sekarang, penyediaan perumahan memang selalu ada masalahnya. Tapi ngomong-ngomong, gimana ya perjalanannya? Di era Hindia-Belanda, waktu itu banyak PNS yang butuh rumah. Akhirnya, pemerintah pun menerbitkan aturan yang jadi dasar penyediaan perumahan, yaitu Burkhelek Woning Recheling. Kemudian, diikuti dengan penataan kota dan penyediaan pemungkiman yang layak, serta dibuatkan dua program perumahan perkotaan. Setelah kemerdekaan, tugas pembangunan perumahan pun diambil alih oleh Departemen Pekerjaan Umum. Namun, karena kondisi yang belum stabil, dampak pembangunan perumahan belum terasa. Barulah, pada 1949 hingga 1955, terbit Undang-Undang Pembangunan Kota sebagai dasar pembangunan kawasan kebayoran baru, yang mana jadi pelopor perumahan di Indonesia. Di periode ini juga, diselenggarakan Kongres Perumahan Sehat di Bandung, yang menghasilkan tiga keputusan penting, salah satunya penirian yayasan khas pembangunan. 12 ribu rumah pun ditargetkan dibangun di Surabaya. Masih di periode yang sama, terjadi pengambil alihan perumahan Belanda oleh militer Indonesia, buntut dari perebutan Irian Barat. Menariknya, meskipun saat itu perumahan makin marak, tapi masih banyak masyarakat perkotaan yang malas membangun rumah. Kenapa ya? Alasannya, karena berurusan dengan kantor urusan perumahan saat itu cukup ribet. Nah, lanjut pada tahun 1958, urusan perumahan dialihkan ke Kementerian Sosial, dan kantor urusan perumahan pun dibentuk. Tapi, masalah perumahan malah makin ribet, hingga MPR turun tangan dengan menerbitkan sebuah ketetapan. Setelah ketetapan MPR, muncul lagi aturan baru sebagai dasar penyediaan perumahan, mulai dari aturan wajibnya partisipasi masyarakat, hingga aturan konsep pemecahan masalah. Lalu, bagaimana di era Orde Baru? Pada masa inilah, BUMN Perumahan Nasional dibentuk, diikuti dengan berdirinya Real Estate Indonesia dan Bank Tabungan Negara sebagai pemberi kredit perumahan. Urusan kredit juga makin mudah, karena kredit perumahan rakyat mulai digalakan pada 1978. Akibatnya, berbagai perumahan pun mulai bermunculan di Indonesia. Eits, tapi bukan berarti masalah penyediaan perumahan selesai ya. Saat ini, persoalan perumahan masih ada. Salah satunya bisa kamu lihat di video konteks yang ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.